Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Pertanian Millenial Dalam video kali ini saya akan melanjutkan mengenai Cara meningkatkan hasil panen atau produksi tanaman padi Yaitu dimulai dari menyiapkan bibit di persemayan Pindah tanam dan perawatan tanaman padi pada fase vegetatif Silahkan disimak dan jangan di skip agar tidak salah paham Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Pertanian Millenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Pertanian Millenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Setelah kita tahu dan mengenal deskripsi serta karakteristik tanaman padi yang akan kita nanam Atau benih padi yang sudah kita beli dan akan kita tanam Langkah selanjutnya adalah untuk mendapatkan hasil panen yang kemaksimal Yaitu pertama menyiapkan lahan persemayan atau pemibitan padi Dan lahan utama untuk penanaman bibit padi tersebut Perlu teman-teman petani ketahui bahwa persemayan bibit padi ada dua model atau dua macam Yaitu persemayan bibit padi kering dan persemayan bibit padi basah Apa perbedaannya yaitu persemayan bibit padi kering biasanya dilakukan pada lahan tanda hujan dan dilakukan di tanah yang kering Dan untuk persemayan bibit padi yang dibuat pada lahan sawah dan tanahnya selalu basah atau tergenangi air Untuk menentukan lahan yang akan dibuat untuk persemayan bibit padi Sebaiknya kita menentukan lahan tersebut lahan yang dekat dengan sumber air Dan setelah menemukan lahan untuk membuat persemayan bibit padi Di saat yang bersamaan pada saat pengolahan pertama untuk membuat lahan persemayan bibit padi Maka dilakukannya juga perendaman benih padi yang akan kita sebar Kenapa dilakukannya bersamaan pada saat pengolahan tanah yang pertama Karena seharusnya pengolahan tanah untuk persemayan bibit padi itu dua kali Jika dilakukannya telat atau bersamaan dengan pengolahan lahan kedua Nanti lahan sudah siap tetapi bibit padi belum siap Sedangkan kalau misalkan terlalu cepat nanti bibit padi sudah tumbuh panjang Dan lahan kecambahnya lahannya belum siap Itu akan merusak dan mengakibatkan gagal dalam membuat persemayan atau pembibitan padi Setelah lahan persemayan siap dan benih padi pun sudah berkecambah siap untuk disebar Maka teman-teman petani bisa melakukan sebar benih Dan perlu ketahui bahwa dalam sebar benih padi ada dua cara Yang pertama yaitu sebar benih padi jarang dan yang kedua sebar benih rapat Apa sih perbedaannya dalam sebar benih padi yang jarang dan sebar benih padi yang rapat? Perbedaannya adalah untuk sebar benih padi yang jarang akan menghasilkan bibit padi yang besar Dan kemungkinan sudah tumbuh tunas atau anakan Sehingga dalam sebar benih padi yang jarang bisa menghemat jumlah benih padi yang harus disiapkan atau direndam Dalam kebutuhan per hektarnya Sedangkan sebar benih padi yang rapat akan menghasilkan bibit padi yang kecil kurus Karena persaingan unsur hara dan cahaya matahari Sehingga dalam sebar benih padi yang rapat membutuhkan benih padi dalam jumlah yang banyak Karena untuk menjaga agar tidak kekurangan bibit padi saat pindah tanam Untuk kebutuhan benih padi dengan cara sebar jarang Bisa menggunakan benih padi dengan jumlah 7-15 kg per hektarnya Sedangkan untuk cara sebar benih padi yang rapat Teman-teman petani harus membutuhkan benih padi 25-50 kg per hektarnya Oh iya teman-teman petani Setelah kita menyebar benih pada lahan persemayan Sebaiknya kita rawat pertumbuhan bibit padi tersebut Dan bibit padi siap dipindah tanamkan saat bibit padi sudah masuk usia 18-23 HSS Atau hari setelah sebar Karena usia bibit padi yang muda bisa beradaptasi saat pindah tanam Dan untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal Sekaligus mengejar anakan pada fase vegetatif Sebelum bibit padi yang ada di persemayan itu disiap pindah tanamkan Langkah selanjutnya Yaitu kita menyiapkan media tanamnya Artinya Tanah yang ada di lahan sawah Harus sudah gembur Subur Dan terbebas dari reaksi kimia Yang disebabkan oleh rumput atau gulma yang belum terurai di dalam tanah Karena reaksi kimia dari tumbuhan atau gulma yang ada di dalam tanah Belum terurai Akan menyebabkan keracunan bagi pertumbuhan tanaman padi Sehingga tanaman padi tidak bisa tumbuh dengan normal Dan akan mudah terserang penyakit kresek Setelah teman-teman menyiapkan media tanam atau lahan sawah tersebut Sudah siap untuk ditanami bibit padi Maka tahap selanjutnya yaitu Tahap cara menanam padi yang benar Bagaimana cara menanam padi yang benar Yaitu Menanam padi dengan kedalaman 1-2 cm Saat menanam bibit padi Jangan terlalu dalam Cukup dengan kedalaman 1-2 cm Karena umumnya Ibu-ibu atau buruh tani Menanam padi dengan buru-buru Dan asal tancap Sehingga bibit padi tersebut tenggelam Karena itu Bibit padi tersebut sulit untuk tumbuh dan beradaptasi Hal ini penting dilakukan Agar jumlah anakan produktif tanaman padi meningkat Dan menanam bibit padi yang terlalu dalam Akan mempersulit usaha Pembentukan anakan padi tersebut Untuk mendapatkan anakan produktif yang maksimal Di fase vegetatif Maka teman-teman petani sebaiknya Mengairi sawahnya dengan cara terputus Atau intermittent Yang artinya pengairan sawah pada tanaman padi dilakukan dalam 1 minggu Yaitu 4 hari digenangi dan 3 hari dikeringkan Atau boleh terbalik Tujuannya adalah Agar akar tanaman padi itu bisa bernafas Dan memudahkan keluarnya tunas tanaman padi Sehingga memacu anakan produktif Dan setelah melakukan pengairan Maka langkah-langkah selanjutnya Yaitu dilakukannya penyulaman Penyiangan Pemupukan Dan pengendalian hama penyakit Setelah selesai bibit padi itu dipindah tanamkan Maka Langkah selanjutnya itu Perawatan padi Dalam perawatan Ada beberapa Kegiatan yang harus dilakukan oleh teman-teman petani Yang pertama yaitu Penyulaman bibit padi Yang rusak akibat serangan hama ataupun penyakit Dan yang kedua Proses penyiangan gulma Yang ada di lahan utama tanaman padi Dan yang ketiga Pemupukan Dan yang keempat yaitu Perawatan intensif Dari hama dan penyakit Dalam arti Menjaga pertumbuhan bibit padi Dan mengendalikan serangan hama penyakit Yang menyerang tanaman padi tersebut Teman-teman petani tau gak sih Apa tujuan dari Penyiangan padi Atau penyiangan gulma Dan Kapan sebaiknya dilakukan Ya Tujuannya yaitu Agar penyerapan nutrisi Dapat diserap sempurna Oleh bibit padi Atau tanaman padi Maka Salah satu usaha Yang dapat dilakukan adalah Dengan Memperkecil tingkat Persaingan gulma Oleh sebab itu Teman-teman petani Harus melakukan Proses penyiangan gulma Minimal dua kali Dalam satu musim Yaitu Pada umur 21 hari setelah tanam Dan 42 hari setelah tanam Tanaman padi tersebut Setelah teman-teman petani Melakukan penyulaman Dan penyiangan Kegiatan selanjutnya Dalam Budidaya tanaman padi Yaitu Pemupukan Kenapa harus dipupuk Tanaman padi Karena Tanaman padi Memerlukan nutrisi Yang cukup Sesuai dengan Tingkatan fase Pertumbuhannya Maka dari itu Teman-teman petani Harus memberikan Pupuk makro Sesuai dengan Kebutuhan padi Pada fase Vegetatif Teman-teman petani Berikan pupuk Yang mengandung Unsur nitrogen Yang tinggi Selain itu Unsur Pospor Dan unsur Kalium Dan selanjutnya Pada fase Generatif Teman-teman petani Berikan pupuk Yang mengandung Unsur Pospor Dan kalium Yang tinggi Jadi Dalam satu musim Sebaiknya Teman-teman petani Melakukan Pemupukan itu Minimal 2 kali Dan maksimalnya 3 kali Apabila dibutuhkan Kapan sih Waktu pemupukan Yang baik itu Waktu pemupukan Yang baik Dilakukan Pada usia Tanaman padi 15-20 HST Dan 35-40 HST Dan jika Diperlukan Ditambah Pada umur 50 HST Tanaman padi Tersebut Menjelang Keluarnya Bunga padi Atau malai padi Dan Dilakukan Atau disebar Pupuk tersebut Di pagi hari Dalam keadaan Yang serah Tidak mendung Dan Tidak hujan Karena Pupuk tersebut Akan hanyut Dan sebaiknya Kondisi tanah Di lahan Padi tersebut Dalam kondisi Macak-macak Perawatan Tanaman padi Setelah Pemupukan Yaitu Pengendalian Hama penyakit Tanaman Walaupun Sebenarnya Pengendalian Hama penyakit Tanaman Dilakukan Dimulai dari Persemayan Sampai panen Untuk Pengendalian Hama penyakit Teman-teman Petani Bisa menggunakan Insektisida Apabila Ada Serangan Hama Dan Bisa Menggunakan Fungisida Ataupun Bakterisida Untuk Terjadinya Serangan Jamur Atau Bakteri Pada Tanaman Padi Tersebut Itulah Sedikit Penjelasan Mengenai Cara Menyiapkan Media Persemayan Pembibitan Dan Pindah Tanam Sampai Fase Vegetatif Sekaligus Pengendalian Hama penyakit Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Subscribe Terima kasih